Pemirsa ditundanya kenaikan suku bunga The Fed ternyata tidak membuat indeks dalam negeri bergairah. Bahkan indeks harga saham gabungan pagi ini dibuka melemah. IHSG dibuka melemah 0,16% ke level 4.601,57. Sementara itu potensi kenaikan suku bunga The Fed yang akan diumumkan Desember mendatang juga menekan pergerakan indeks. Pada penutupan perdagangan kemarin, IHSG menunjukkan pelemahan 1,39% ke level 4.608,74. Setelah itu investor menanti rilisnya laporan keuangan perusahaan kuartal 3 yang diproyeksikan belum banyak perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya. Tekanan The Fed juga terlihat pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pada pembukaan perdagangan pagi ini di pasar spot data Bloomberg mencatat rupiah melemah 1,17% ke level 13.638. Setelah ditutup menguat kemarin 1,05% ke level 13.480 per dolar Amerika. Sementara bursa Asia bergerak beragam. Pada pembukaan perdagangan pagi ini, indeks Nikkei 225 menguat 0,41%, sedangkan indeks Hang Seng melemah 0,17% dan komposit Shanghai menguat 0,12%. Pasca pengumuman ditahannya suku bunga The Fed bursa Wall Street pada pagi ini ditutup kompak menguat. Indeks Standard & Poor's 500 menguat 1,18%, indeks Dow Jones menguat 1,13%, sementara Nasdaq menguat 1,30%. Terima kasih telah menonton!